Halo kawan-kawan, selamat jumpa lagi di video kali ini. Sekarang kita akan coba untuk membahas Docker maupun Podman, tapi dari sisi yang berbeda. Kalau misalkan kemarin-kemarin kita sudah membahas dari sisi instalasi, kemudian playing around dengan komen-komennya, dan juga dengan konsep pod yang ada di Podman. Nah, kali ini kita akan coba untuk membahas sesuatu yang berbeda, yaitu dari sisi yang lain, tentang load test. Jadi, saya penasaran nih, gimana kalau misalkan kita coba untuk menjalankan sebuah web server sederhana dengan Nginx, satu dengan Podman, satu dengan Docker, kemudian kita coba tes dengan Apache Benchmark, apakah hasilnya akan signifikan berbeda, karena kita tahu ya, kalau misalkan di Docker kita punya kontainer yang running untuk menghandle, sorry, ada runtime atau daemon yang running untuk menghandle kontainernya, sedangkan kalau misalkan di Podman itu dia rootless, tidak ada daemon yang running gitu, jadi memang ya makanya nggak perlu, apa namanya, sudah akses gitu. Nah, saya penasaran nih, apakah hasilnya akan berbeda secara signifikan atau tidak. Jadi, akan ada tiga teknologi yang kita pakai, Podman, kemudian Docker, dan yang ketiga adalah si Apache Benchmark. Apache Benchmark sebenarnya cukup umum dipakai untuk melakukan load test gitu. Yang lain ada, sebenarnya cukup umumnya ada beberapa gitu, ada Gmeter, kemudian ada yang panggung untuk Python itu ada juga, dan lain sebagainya. Jadi, banyaklah pilihan yang bisa dipakai, tapi yang mudah untuk di-install dan lain sebagainya itu si Apache Benchmark. Jadi, kita coba saja sekarang untuk melakukan load test terhadap web server di Podman dan juga di Docker. Kalau kalian merasa video ini berperanfaat, jangan lupa untuk share dan juga subscribe ke channel sebagai salah satu bentuk dukungan. Kita mulai dari sekarang. Sebelumnya sudah install Apache Benchmark di server saya, Podman juga sudah terinstall dan Docker sudah terinstall. Jadi, kita mulai saja dengan Podman. Kita jalankan sebuah container di Podman dengan perintah Podman run, minus dt, kemudian portnya 10.080. Oke, kita mapping ke port 80 di NGINX-nya, kemudian kita running. Oke, kita cek lagi untuk si container yang sudah running. Oke, container yang sudah running, kita cek. HTTP request ke sana, 10.080. Oke, sudah berhasil ya untuk Podman. Kemudian untuk Docker, kita harus pakai sudo, sudo, docker, run, min dt, min p, 10.081, port 80, NGINX. Kita coba jalankan. Oke, jadi walaupun si NGINX-nya ini sudah ada di lokal, tapi kan dia dipakainya untuk Podman ini. Dan dia itu memiliki storing mekanisme yang berbeda dengan Docker. Jadi, dianggapnya oleh Docker bahwa si image NGINX ini masih belum ada di lokal mesin tersebut. Makanya dia akan melakukan pooling baru dari registry. Jadi, jangan kaget kalau misalkan kalian sudah nge-pool beberapa image gitu ya, dipakai untuk Podman, tapi ternyata ketika menjalankan di Docker, itu masih harus melakukan pooling ulang. Jadi, istilahnya kalau kalian running Podman dan Docker di satu host, itu bisa jadi storage-nya jadi bengkak karena ada dua image yang harus di-manage gitu. Oke, sudah selesai. Kita coba docker ps. Sorry. Docker ps. Nah, kita coba juga untuk curl localhost 10.081 ya. Oke, bisa juga. Nah, sekarang kita akan coba untuk melakukan Apache Benchmark, melakukan load test dengan Apache Benchmark dengan jumlah request-nya 10.000, dengan concurrent-nya katakanlah 100, lalu HTTP, ini ya yang pertama ya, localhost 10.080. Nah, ini untuk yang Podman. Jadi, kita akan cek kalau misalkan kita melakukan load test dengan 10.000 koneksi, 10.000 request dengan 100 request dalam satu waktu. Kita coba jalankan. Oh, nanti ada yang keliru. A, B, minus N. Oke, minus C. Localhost. Apa yang keliru di sini? HTTP. Oh, bentar, bentar. localhost. Oke, harusnya ada oke. Nah, dia akan mulai melakukan testing di sini. Jadi, kelihatan ya. Oke. Jadi, untuk Nginx dengan Podman, kita bisa lihat concurrency levelnya 100, waktu yang diperlukan untuk testingnya 4,32. Oke. Yang bisa connect, sebentar kita cek. Oke, ini yang paling panjang. Dan time per request-nya, request per second-nya ada 2.311,16 request per second, kalau misalkan kita pakai Podman. Oke, waktu per request-nya itu 4.3 mili second. Oke. Kemudian transfer rate-nya sekian. Nah, kita coba kalau misalkan melakukan testing yang sama terhadap kontenator yang running on top of Docker. Kita ganti 10.081 ya. Kita cek apakah hasilnya signifikan berbeda. Oke, nah di sini kita bisa lihat bahwa untuk waktu yang diperlukan test itu lumayan berbeda. Jadi, yang pertama itu sekitar 4,3. Kalau misalkan docker, itu perlu waktu 3,5 detik. Lumayan ya sebenarnya waktu yang diperlukan. Jadi, sekitar 0,8 detik bedanya. Kita coba naikkan. Kita tes dulu yang docker dulu yang pertama. Jadi, kita naikkan menjadi 50 ribu. Oke. Supaya dapat data lebih banyak gitu. Kemudian baru setelah 50 ribu dengan docker ini, kita coba untuk tes 5 ribu request dengan Podman gitu. Jadi, semakin banyak data ya, semakin oke ya. Takutnya kalau misalkan hanya 1.000 atau 100 gitu. Pada saat itu ketika tes kondisi si servernya ada perbedaan yang signifikan, makanya kita coba dengan jumlah request yang lebih banyak. Jadi, percobaan pertama dengan 10 ribu request, docker lebih cepat ya. Tunggu aja yang ini. Apakah kalau misalkan di 50 ribu request, docker masih konsisten lebih cepat daripada Podman. Oke. Masih completing. Kita cek. Oh iya, untuk Apache Benchmark ini kalian bisa install baik di Windows maupun Linux. Jadi, nggak ada masalah untuk kalian mencoba-coba apacepeda. Oke, kita lihat. Untuk 50 ribu tes waktu yang diperlukan untuk docker 51,3 detik. Sekarang kita coba untuk Podman. Oke, apakah signifikan gitu ya. Kita coba lihat. Oke, sepertinya mirip, tapi serasa lebih cepat. Ya, kita lihat aja. Sebenarnya saya menganggap, saya punya asumsi awal bahwa sebenarnya Podman akan lumayan lebih cepat dibandingkan docker. Karena balik lagi ya, untuk docker itu ada kontainer, ada daemon yang mengatur si kontainernya. Sedangkan kalau misalkan di Podman itu nggak ada. Jadi asumsi saya, overheadnya akan lebih kecil. Oke, nah ini menarik. Karena di sini kita bisa lihat bahwa waktu yang diperlukan untuk tesnya itu adalah 32 detik untuk Podman. Dengan request yang 50 ribu. Sedangkan kalau misalkan dengan docker itu 51 detik. Jadi lumayan signifikan nih untuk jumlah request yang besar. Nah, sekarang kita coba balik. Tadi kan docker dulu ya. Sekarang kita coba tes lagi untuk si Podman-nya. Apakah masih konsisten di 30 detik? Terus setelahnya kita coba lagi yang docker. Setakutnya adalah urutan eksekusi tesnya ini berpengaruh. Makanya kita pastikan bahwa mau yang docker pertama, atau docker kedua, Podman pertama, atau Podman yang kedua, dia punya hasil yang konsisten. Oke. Ini masih yang Podman. Oke, 25 ribu request. Oke, masih nunggu. Nah, ini serasa lebih lama ya. Berbanding tadi. Sebenarnya kalian juga nanti bisa implementasikan load test ini di pipeline. Jadi katakanlah kalian punya web application yang sudah running gitu. Atau punya microservice yang sudah kalian buat di pipeline gitu ya. Kemudian kalian build dengan docker atau Podman. Nah, kalian juga bisa menjalankan load test di pipeline. Jadi untuk memastikan bahwa performance-nya nggak jelek gitu. Jadi bisa lebih awal kalian tahu bahwa oke, mungkin ada sesuatu yang harus diperbaiki di kodenya sehingga performance-nya bisa naik. Oke, 40 ribu. Sepertinya lebih dari 32 detik. Itu, tunggu aja. Lebih dari 32 detik. Nah, disini sampai 1 menit ya. Jadi, aneh nih. Jadi yang pertama docker lebih lama, baru podman lebih cepat. Sekarang podman lebih lama. Nah, kita lihat apakah dockernya lebih cepat. Kalau misalkan lebih cepat berarti memang urutan ekseklusinya yang berpengaruh disini. Jadi nggak bisa ditarik ke kesimpulan. Jadi mungkin kita bisa coba dengan, apa namanya, di line kesempatan dengan membuat dua server yang identik. Identik dalam artinya tidak ada package tambahan yang di-start sama podman dan juga docker. Dan juga Apache Minespark. Dan kita coba tes masing-masing dengan load yang besar gitu ya. Dengan request yang dengan jumlah yang besar. Lalu kita cek hasilnya. Nah, ini kan kelihatan ya bahwa terasa bahwa si docker jadi lebih cepat, jauh lebih cepat dibanding podman. Nah, mungkin yang tadi bukan karena teknologinya, tapi karena urutan eksklusi untuk lotesnya. Makanya kita pengalaman. Jadi, ketika kita melakukan lotes, ya ulangilah beberapa kali dengan urutan yang berbeda. Jadi, supaya kita nggak dapat hasil yang ternyata nggak konsisten nih ketika urutan itu diubah. Jadi, bukan karena si aplikasinya, tapi ternyata hanya karena urutan si testingnya. Oke, yang tadi 1 menit 3 detik. Oke, kita tunggu aja. Request per secondnya turun ya, jadi 481. Oke, kita lihat. Apakah lebih dari 103 detik? Ini artinya udah lebih dari 1,5 menit ya. Ini kilobyte. Oke. Sekitar 42 megabyte. Oke. Nah, jadi agak aneh ya bahwa di sini waktu yang diperlukan 94 detik. Jadi, masih lebih cepat daripada portman. Jadi, memang sampai, kalau sampai sekarang ya, dengan urutannya sudah dicoba-coba, docker masih konsisten lebih cepat. Nggak sih, nggak juga sih. Jadi, yang kedua dijalankan itu lebih cepat dibandingkan yang pertama dijalankan. Jadi, itu ya kesimpulan yang bisa ditarik dulu sekarang. Jadi, masih nggak bisa konklusif apakah portman lebih cepat, ataukah docker lebih cepat. Kita butuh tes yang lebih mendalam, dengan menyiapkan 2 environment yang mirip. dengan jumlah request yang jauh lebih besar. Supaya dapat hasil yang lebih akurat. Jadi, tidak ada tes yang mendahului satu sama lain. Kira-kira itu dulu untuk cerita kali ini. Silahkan kalian coba untuk melakukan tes terhadap aplikasi kalian dengan APC Benchmark. Atau dengan mencoba menjalankan aplikasi kalian di docker, maupun portman, dan share hasilnya di komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share video ini jika kalian aset bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.